Kalau bayi itu cepet banget ya pertumbuhannya ya Kayak ibaratnya tau gak susu, minuman susu buat bayi Dua bulan udah beda lagi Itu tergantung bayi yang normal Kalau bayi-bayi zamannya parto Pisang siem dikerik pake sendok Iya kan dikerik pake sendok terus didulekin ke mulut parto Makanya parto hidup aja syukur Karena dulu waktu pertama kali ibunya ngelahirin dia Memang parto udah dilahirkan dengan untung-untungan Dalam keadaan susah ibunya waktu itu? Kadang-kadang makanannya orang-orang kita kan serela Iya kan? Istilah kata bubur kaleng Bubur SGM Iya yang sulit kaleng Kalau parto dulu enggak Kelapa muda dikerik Udah gitu ngeriknya pake krop limun Didulekin ke mulut parto Iya dulu mah woh-woh bibirnya gak bisa berbentuk Sekarang aja karena perubahan kedewasaan Dia sudah melatih bibirnya untuk bersesai untuk manis Dan lain sebagainya Iya lu rebutan lu Lu kan dulu pisang-pisang gepok lu Lu pisang batu lu Iya daripada lu orang pisang batu kan buat burung Abis makan burung, burung gak habis dimasakannya Nggak akri Nungguin makan burung dulu Kalau gue tau emang dulu ibu gue udah saran Sekarang ngeko dong ngeko yuk yuk Oh oh belum Oh kalau dia gue tau Dia lahir pertama kali di rumah sakit lantai 5 Lantai 5 benar Tapi baru naik lantai pertama ibunya udah ngelahirin gak kuat Iya di hospital singgapur Iya hospital singgapur waktu itu Gue waktu pertama lahir ya Pertama kali lahir Dia tuh gak berbentuk badan Benjolan semua Udah bener Kalau gue Gue pertama Panggilan waktu masa kecil lu siapa? Kalau gue dipanggilnya kan dulu koko Bener Baju dong Baju koko Terus kakak lu dipanggilnya Pangsi Enggak lu sekecil lu dipanggilnya siapa? Iya gue sih sayang dipanggilnya Apa? Ya dipanggilnya sayang Kalau dipanggil sayang Enggak adik manis Kalau akri dipanggilnya dipanggil Ray gitu Iya Ray setelah gue SMP Oh Ray dipanggil SMP Bapak gue memberikan nama kesayangan Ray Kepanjangan dari akri terlalu Ri, Ri gitu Jadi Ray Itu gak karena bapak gue udah berusaha untuk mempelajari berbahasa Indonesia yang baik dan benar Emang bapak lu waktu itu baca Irian ya? Kalau parto Parto emang nama dari bayi Dulu kan parto sebetulnya nama anjing tuh Lu tanya deh, lu tanya deh ibunya deh Iya, enggak kan ada ya Sebagian masyarakat di Indonesia ini Kalau bukan di Indonesia, di luar negeri Kalau ngeliat langsung tek Langsung disebutin namanya Misalnya batu Langsung buat anaknya Misalnya emaknya ngelahir brojol gitu Suaminya ngeliat ada batu Dulu karena orang belum pernah ngerti apa-apa ya Masih kadang-kadang Namanya yang begitu ngelahir ngeliat si Pengki Dibanggilnya si Pengki Si Pengki, benar ya Dulu mana dia mana, misampahan namanya Tapi itu waktu lu lahir tuh enggak Bahwa begitu lahir, bapaknya kan keluarkan Saratnya begitu ya Orang tuanya keluar bintang, ngeliat apaan yang dilihat, itu yang disebut Cuman lu kok ngeliat monyet gitu Enggak, bukan ngeliat monyet, dulu bapak gue punya kesayangan Monyet Karena meninggal Nah itu dia memberikan nama itu pada gua Karena apa saking sayangnya pada seekor monyet Sehingga dia Agar yang hilang itu tidak merasa kehilangan diberikanlah nama gue sebagai monyet Tapi itu juga sebelumnya bukan monyet gitu enggak Ray Oh Ray Namanya enggak, enggak ini karena sebutan bahasa Indonesia kan kasar monyet Tapi kalau bahasa Inggrisnya enggak Nama gue kan Ray Ray Monkey Ray Simunky Oh gitu Kalau dia kan enggak Dulu parto begitu lahir kecil, parto kuntet Sebutannya udah enggak ada bagusnya dia Bener, iya nama dulu begitu tuh orang Cita-cita kok SMP, begitu SMA Gede kan dia cita-citanya lain enggak kayak kita Lo kok pengen jadi insinyur, jadi abri, jadi dokter Dia enggak, begitu SMA lulus pengen munuh bapaknya Gak boleh begitu, dok Kita harus ngerima apa adanya Kalau dari dulu masa kecil aja kita dipapah ya Nang, nung, 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 nung Parto mah ngung enggak Di apa ya? Hoi, hoi, hoi Masa kecilnya nggak ditimbang-timang Kalau kita kan enak ya Diket ning na bobo di ayun-ayun Parto mah ngung enggak Lupa dia kan adanya 10 Yang anak pertama namanya Situ Angannya Tuk Yang kedua Si Tuk Karena namanya si Ntuk Yang kedua si Wawa Iya Terus yang ketiga kan Gaga namanya Terus yang keempat Sarampat namanya Sarampat? Sarampat Apa itu? Iya Sarampat namanya Karena hasil dari serampangan gitu Terus juga ini An Tuma lagi Tuma apa? Tuma Ya sejenis Apa namanya Sejenis Amuba dulu Tuman juga Yang mana yang hidup di jaman Jepang Namanya Tuman dulu Iya Jadi kalau manggil gampang gitu Pas kumpul-kumpul gitu Tua gapat ma Itu Tua gapat ma Mau mandiin Tua gapat ma Nyebur kebak semua Kocok-kocok Taputin at batu Kalau kita mah ya Yang mencengit Mocer-genit Mocer-genit Mau boneka Mocer-genit Bonekanya kemacem-macem Ada boneka Apa sih yang Berbi Terus juga ada boneka Si apa namanya Si kancil Kancil, kumpum, buaya Setelah macem ya Dimangga Masih kecil kulit jeruk Didorong-dorong Pak tau mau mobil Nanti bapak matik jeruk Itu juga rebutan amal Loh jeruknya Sekarang cakep-cakep ya Namanya ya Dinda Tolat bagus Ya itulah Nama itu tadi Yang sebetulnya Harus diberikan pada Waktu bayi begitu lahir Hingga gak Gak kecurian Gak kemalingan Barangkali orang menangis Pada saat begitu Dia melahirkan capek Dan keluar keringat Gede, kecil Udah banjir Udah jahitan Tiba-tiba Anaknya hilang Atau ketuker Atau ketuker Ya kalau barangkali ibunya Parto ya kan Emang istilah kata maafnya Dari segi keturulan Emang udah gak ada Cakepnya gitu Tiba-tiba Parto ketuker gitu Beruntung banget Nih sampai sekarang Parto yang aslinya Belum tentu dia Sebetulnya Anak ibunya belum tentu Karena ibunya juga Merasakan kehilangan Waktu itu Beri gondol setan Gak tau juga Enggak kehilangan Kehilangan keperawanan Dari bapaknya Iya bener Eh tapi gak Bayi itu banyak bayi bisu ya Sayangnya bayi bisu ya Benar Ini tidak bisa Apa bicara Tidak bisa menangis Pada saat dicuri Mungkin kalau dia bisa teriak Jangan Saya bukan anakmu Anakmu yang sebelah sana Berarti kan gak ada ketuker Kan sebenarnya bisa ya Dari ukuran rambut Bedanya Atau dari segala macam Kan bisa ya Kena pampe ketuker Pada dasarnya Iya Gue deman Semua bayi itu Kalau kita lihat Sejenak gitu Tidak berbeda Sekilas Tidak jauh berbeda Tidak jauh berbeda Dengan apa? Dengan Keseluruhan bayi Aku iya Coba bayinya Kau jejarkan Bersama-sama Berbarengan gitu Mulain ya Nak gua keluar Kau aja ngomong Kita akan lihat Dari bayi satu Ke bayi yang lain Pada seluruhan Ya gitu Tidak ada bedanya Makanya agak Agak riskan juga Kalau kita mengatakan Bahwa ini anak kita Tapi kan biasanya Makanya dalam arti kata Dalam artian Orang tua Begitu ngeliat bayinya Belum bisa Menegaskan Bawa ini anak saya Soalnya baru sekilas gitu Susah untuk meda Biasanya kalau Abis lahir Kalau di rumah sakit ini Makanya lu coba Yang perlu kita perhatikan Kenapa bayi itu bisa hilang Kenapa bayi itu bisa Tertukar Apakah keteledoran Seorang suster Seorang perawat Atau keteledoran Seorang ibu Itu yang harus kita Kemukakan Biasanya kan Seperti ini Biasanya seperti ini Dalam waktu beberapa Berapa jam Ada jangka waktu Berapa jam Itu bayi Orang ngomong Pegeling-geling Kepah Bagi itu disusui Oleh induknya Begitu Emang perkutuk Ibunya Jadi nanti Ditaruh lagi oleh suster Pada tempatnya Asal mereka Jadi Ngomongnya Kagak ngerti Gak kalau suster Ngerti kalau gue ngomong Ini bukan suster Jadi gak ngerti Jadi begitu Masa harusnya ya Baik Begitu keluar Supaya tidak ketukar Akan lebih bagus Seperti halnya Sebuah mobil Atau bermacam Bagi macam bentuk mobil Di sebuah showroom Nah Dikasih pelat seri Nah dikasihkan Tapi emang iya Di rumah sakit Tapi bisa juga Misalkan misalnya Ini mudah-mudahan Tidak ada Begitu ya Misalkan Saya punya anak Begitu Melahirkan Anaknya bagus Akri Tidak punya anak Punya anak Sudah kering Kering Punya anak juga Cuman dia Anaknya tidak bagus Timbullah niat Jelek si Akri Misalkan anak gue Hidungnya mancung Matanya Bening Ini berdasarkan turunan Terus ada kolusi Misalnya sama Sustar Sustar Anak saya ditukar aja Ini Ini saya kasih duit Itu Bisa juga begitu Seperti itu Karena menginginkan Anak yang cakep Atau anaknya Akri Begitu dilihat Tidak sempurna Tidak seutuhnya Tidak sejujurnya Seperti anak saya Padahal mereka Begitu Apa? Kalau sustar ngomong Pasti gue ngerti Gue balik Gue balik